Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita mau bikin kue yang spesial karena ini adalah hari Idul Adha ya temen-temen mohon maaf videonya ini agak terlambat ya tapi enggak papalah daripada enggak ada karena kan saya kemarin sakit jadi hari ini kita baru mau bikin ini adalah lapis Mandarin atau bisa juga disebut lapis malangnya temen-temen cuman karena saya seneng banget nih dengan motif Tiger jadi saya kasih Tiger gimana cara bikinnya Yuk kita mulai aja loyang yang akan kita pakai adalah loyang ukuran 18 cm ya teman-teman dan ini akan kita alasi dengan kertas roti sekarang kita siapkan butter cairnya kita perlu butter sekitar 160 gram dan ini akan kita cairkan ya teman-teman dan kita akan kasih garam sedikit aja sekitar 1 per 8 sendok teh yang tadi kebanyakan ya teman-teman nah kira-kira seperti ini teman-teman kita cairinnya jadi setengah 3 per 4 cair dulu baru nanti sisanya kita aduk-aduk lagi tanpa api nanti dia akan cair dengan sendirinya ini akan kita bagi dua ya teman-teman karena kan kita mau bikin lapisan yang putih dan lapisan yang coklat nah ini kita timbang dulu karena kalau butter yang sudah dicairkan beratnya beda dia lebih sedikit beratnya daripada yang belum dicairkan jadi kita bagi dua yang satu kita akan kasih coklat bubuk sebanyak 10 gram ini kita masukkan coklat bubuknya masih dalam keadaan panas ya teman-teman jadi nanti coklat bubuknya bisa lebih wangi dan dia nanti lebih cepat larut sekarang kita bikin adonan bulunya ya ini adalah kue ekonomis teman-teman jadi kita perlu 6 butir telur plus 2 kuning telur oh iya teman-teman untuk butternya tadi bisa diganti dengan margarin atau 50-50 ya 50 margarin 50 butter juga boleh di sini saya pakai gula pasir sebanyak 100 gram tapi kalau kalian mau lebih manis bisa ditambah ya di sini ini juga saya pakai tepung teringu segitiga biru sebanyak 100 gram dan kita juga akan pakai susu bubuk sebanyak 20 gram kita akan pakai teknik all-in-one ya teman-teman jadi kita akan pakai SP 1 sendok teh ini semua akan kita kocok selama 10 menit hingga dia kental berjejak ini saya akan langsung teman-teman kalau seandainya kalian mau bikin satu-satu satu adonan sekalian kocok sekali satu adonan sekali itu juga bisa adonannya nanti tinggal dibagi dua aja ya Nah kalau udah 10 menit kita kocok adonan ini akan kita bagi dua teman-teman supaya tahu pasti kita timbang dulu biar rata ya jadi nanti ada satu adonan putih dan satu adonan coklat sekarang kita bikin adonan putih dulu ini yang tadi margarinnya atau mentega cairnya yang sudah kita pisahkan bagi dua tuh yang putih kita tuang di sini ini juga kita akan tambahkan vanilla extract teman-teman supaya lebih wangi karena ini kan kita yang ekonomis ya kok telurnya cuman sedikit jadi supaya wangi kita pakai vanilla extract ini kita aduk balik aja teman-teman sampai semuanya tercampur rata sampai enggak ada lagi mentega atau butternya yang kelihatan kuning-kuning gitu semuanya rata ini kita tuang ke dalam loyang teman-teman yang tadi udah kita siapin ukuran 18 x 18 cm dan ini akan kita oven di oven tangkering dengan suhu 180 derajat selama 25 menit kira-kira apinya seperti ini nih teman-teman kalau di saya jadi 180 derajat di apinya lebih besar sekarang kita akan bikin yang adonan coklat ya teman-teman ini yang tadi mentega yang sudah kita kasih coklat bubuk kita akan campurkan ke dalam adonan tadi yang setengahnya lagi ini juga sama kita akan aduk sampai rata dan ini juga sama teman-teman saya kasih vanilla extract ya tapi di video ini enggak kelihatan Oh ya teman-teman nanti kalau kalian bikin ini dua-duanya dimasukin ke dalam ovennya bareng ya teman-teman cuman karena ini mau saya oven di oven gas jadi saya di oven tangkering hanya satu loyang nah ini karena warnanya menurut saya kurang coklat jadi saya tambahkan pewarna coklat karena saya nggak punya perisa coklat coklat apa itu coklat apalah namanya itu saya nggak punya jadi saya pakai pewarna aja sama ini juga akan kita masukkan ke dalam cetakan 18 x 18 ya teman-teman dan ini akan si oven di oven gas se sama 180 derajat tapi ini waktunya hanya 20 menit apabila kalian punya oven listrik yang bisa pakai api atas bawah kalian bisa pakai api atas bawah ya 180 derajat selama 20 menit nah ini yang di oven tangkering udah matang teman-teman kita akan keluarkan panas-panas dari cetakan kita keluarkan dan kita akan dinginkan dengan cara kita balik cara ini dia menghasilkan kue yang cantik atasnya jadi dia nggak apa kalau kata orang tuh kadang-kadang ada yang bilang kue saya suka berpinggang nah itu jadi dia tidak akan berpinggang ya jadi kita balik panas-panas lalu kita biarkan dingin dalam posisi terbalik tapi nanti kalian keluarinnya pelan-pelan ya jangan seperti saya tuh somplak-somplak begitu kan jelek nah ini teman-teman ini yang tidak saya keluarkan dari loyangnya pada saat masih panas ini saya biarkan dingin di dalam loyang walaupun saya sudah balik dia tetap mengkerut hasilnya jadi kue ini harus kita pada saat panas kita balik kita keluarkan dari ovennya nah ini udah lumayan dingin teman-teman udah sekitar 15 menitan kita akan keluarkan kita akan balik nah kalian lihat hasilnya cantik kan tidak mengkerut sama sekali jadi kalau nanti kalian bikin ikuti caranya seperti ini ya teman-teman kita lihat sekali lagi ya teman-teman yang satu lagi nah ini yang tidak saya keluarkan dari oven pada saat masih panas walaupun sudah dibalik dia tetap mengkerut kalian bisa lihat kan beda sekali hasilnya jadi sebenarnya kue yang ini ini saya bikin lagi teman-teman karena tadi saya nggak suka dengan hasilnya tuh kalian lihat mengkerut seperti ini jadi saya bikin satu kali lagi saya tahu kesalahan saya saya bikin lagi sekali lagi dan hasilnya cantik sekarang kita akan bikin Tiger skinnya disini saya ada 6 kuning telur 30 gram gula pasir dan 10 gram tepung maizena ini akan kita aduk eh kita mixer dengan kecepatan tinggi selama sekitar 12 hingga 15 menit kebetulan aku tadi lupa ya enggak di timer in jadi asal aja ternyata tuh hasilnya dia masih berbusa gitu ya jadi menurut saya kurang lama gitu mungkin tadi nggak sampai 10 menit jadi nanti kalian mixernya sampai bener-bener dia putih sekitar 12 hingga 15 menit kita juga akan tambahkan 1 sendok makan minyak sayur ya teman-teman ini kita akan aduk dan kita akan oven di suhu tinggi ini teman-teman jadi di sekitar suhunya 200 derajat lamanya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit tapi kalian lihat aja deh karena kan masing-masing oven beda ya jadi takutnya nanti jangan sampai hangus jadi kalau sudah sampai di menit kedelapan gitu kalian perhatikan kalian lihat jangan ditinggal di sini saya oven oven gas ya teman-teman tapi nanti sama aja untuk oven tangkering juga sama suhu tinggi 200 derajat kira-kira 10 sampai 12 menit tapi kalian lihat lagi nanti saya enggak tahu pastinya berapa menit karena nantikan sesuai dengan oven kalian masing-masingnya yang penting jangan sampai hangus nah ini udah matang temen-temen warnanya udah kuning kecoklatan pinggir-pinggirnya dia agak sedikit well done tapi itu kan nanti kita akan potong jadi nggak papa ya sekarang waktunya kita susunnya teman-teman kalian bisa pakai selai apa saja di tengah-tengahnya di sini kebetulan saya cuman punya selai nanas di rumah yang untuk nastar ini saya kasih air panas sedikit biar lebih cair gitu terus saya lapisin tapi lebih baik kalian pakai selai buah-buahan jadi dia lebih ada nempel gitu lebih bisa nempel gitu kalau pakai selai nanas gini dia kurang nempel untuk kalian yang tidak mau pakai tiger skin kalian bisa seperti ini saja kalian enggak usah bikin tiger skinnya lagi nah ini kita akan tutup dulu dengan kertas roti kemudian atasnya kita taruh nampan kita tanda tindih ya kita taruh benda yang agak lumayan berat di atasnya gitu kalau ini piring menurut saya kurang berat apa ajalah gitu kalian agak mungkin piringnya 2-3 biji supaya nanti dia tuh hasilnya bagus dia nempel gitu nah untuk yang ingin pakai tiger skin ini kita akan lapisi lagi atasnya dengan selai lagi ya teman-teman jangan pakai selai nanas ini selai nanas ini yang dikasih air panas dia tuh nggak nempel jadi sebaiknya kalian pakai selai buah-buahan kaya strawberry blueberry gitu karena mereka kan mengandung glukos jadi agak nempel gitu ya teman-teman nah ini kalau sudah seperti ini kita atasnya kita akan tekan lagi teman-teman supaya benar-benar lapisan tiger-nya ini nempel ke lapisan yang kedua itu ya teman-teman ini kita bisa cukup pakai tangan kalian saja nggak perlu pakai pemberat karena kan tadi udah pakai pemberat jadi yang ini nggak perlu pemberat lagi ini pinggir-pinggirnya kita akan potong ya teman-teman pastikan pisau kalian tajam ya teman-teman nah ini pisau nya saya nggak tajam saya nggak tahu pisau saya yang tajam itu dikemanain karena saya cari-cari nggak ketemu akhirnya saya pakai pisau seadanya tapi hasilnya jadi kurang cantik tapi untuk tekstur dia itu lembut banget ya teman-teman walaupun ini ekonomis dia lembut sekali dan pori-porinya kecil banget cuman bau kuning telurnya itu nggak terasa jadi kalau kalian tanya enak mana sama yang full kuning telur ya enak yang full kuning telur teman-teman nah udah jadi teman-teman cantik banget kan saya demen banget ngeliatin tiger skin ini kalian bikin ya teman-teman ini bikinnya gampang banget dan hasilnya juga enak selain enak tentu saja cantik ya kue ini walaupun ekonomis tapi dia lembut ya selain lembut dia juga kokoh kalian bisa lihat pori-porinya kecil tapi dia kokoh tuh ini enak banget teman-teman tapi ya tentu saja lebih enak yang aslinya sih yang cuman pakai kuning telur aja tapi untuk versi ekonomis ini cantik banget dan enak banget akhirnya sampai disini dulu teman-teman videonya sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye